Tebar kemulian ini ya pada malam hari ini ada suatu yang luar biasa ya Pasti nanti akan terngiang-ngiang apa yang akan diajarkan Romo Bapak Ibu Saudara yang terkasih Katekese malam ini membahas rosario sedih dan mulia Kita akan panggil dan kita mendatangkan narasumber yang khusus Kita panggil Romo Justinus Hilman Pujat Moko Mari Romo Oke Romo silahkan Romo Oke Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih Kalau tak kenal maka tak sayang Oke Untuk Romo ini Lahir di Cimahi 30 Mei 68 56 tahun yang lalu Dan ditahbiskan di Bandung 4 Desember 1996 Jadi 28 tahun yang lalu Dengan moto nanti boleh dilihat di Matius 10 ayat 8b Kamu memperoleh dengan cuma-cuma Maka berikan pula dengan cuma-cuma Ini moto dari Romo Hilman Kemudian pendidikannya Ya pendidikan Romo Hilman ini SD-nya di Santa Maria Cimahi SMP-nya SMP Negeri di Cimahi Dan seminari menengah di Bogor Seminari tingginya di Fermentum Tugas-tugas yang pernah diemban Yang pertama Pastur di Tasik Nanti kalau yang ada di Tasik ini Bisa ketemu dengan Romo Kemudian anggota Tribunal Keuskupan Kemudian pendamping seminari tinggi Direktur Tor Pastur Paroki Lembang Jadi Romo Hilman pernah di Lembang Kemudian ketua UNIO Ketua Forum Pimpinan Tarekat Pastur Paroki di Purwakarta Ada yang hadir dari Purwakarta? Biasanya ada ya Atau masih malu-malu? Oke Kemudian Pastur Paroki di Muhammad Tuhan Kemudian moderator Badan Pelayanan Karismatik Dan yang terakhir ini Dari tanggal 1 September 2014 Sebagai Big Gen Tepuk tangan untuk Romo Big Gen Romo Hilman juga mempunyai Suka dan duka Boleh Romo ya? Boleh Oke terima kasih sudah minta izin saya Pertama Waktu SD kecil Ini memang bakatnya mungkin ya Waktu SD kecil Dia suka membagikan Permen coklat yang mirip hosti Tahu mungkin? Permen coklat yang mirip hosti tahu? Oke pasti tahu Dan Bahagianya Kalau yang menerima Harus menjawab Amin Tuh Luar biasa ya Ini Romo Hilman ya Permen coklat yang berubah Mirip dengan hosti Kemudian dukanya Boleh Romo? Duka? Boleh Oke Dukanya Dulu waktu semester 5 Udah tahu Romo ya? Padahal saya nyontek ini Semester 5 Romo pernah mendapat nilai E Nah ini menjadi Gundah Gulana Tapi disemangati oleh Orang tua terus ya Dan Romo Pernah goyah Tapi disemangati Dan terus berjuang terus Dan sedihnya juga Romo ini pernah punya Teman jumlahnya 20 orang Tapi Yang dipanggil Hanya 3 orang Termasuk Romo Hilman Oke Ya Romo Sekarang Saya boleh Memerintah Romo Romo Untuk Pembelajaran Atau Pengajaran ini Romo diberi waktu 40 menit Romo 30 menit Untuk memaparkan Kemudian 10 menit Nanti ada Nanti ada Tanya jawab Dan nanti ada Kode-kode khusus Romo Kalau sudah Jamnya sudah mendekati Tik 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 Itu ada kode nanti Romo Oke Romo kami persilahkan Untuk memberikan pengajaran Boleh duduk Boleh berdiri Romo Tema yang saya Insodorkan Adalah Misteri Daya Ilahi Dalam Rosario Pasti membawa Rosario Semuanya ya Ya Oh ya Nah ini Ini Ya Sederhana Sekali Tetapi Mempunyai Misteri Daya Ilahi Artinya Apa Mempunyai Kekuatan Tapi bukan Jimat Saya sudah banyak Mengalami Tentang Peristiwa-peristiwa Panggilan Saya Pengalaman Kedukaan Tetapi Ketika Berdoa Rosario Ini Mempunyai Daya Misteri Ilahi Tapi bukan Misterius Beda Misteri Dengan Misterius Itu Beda Misteri Itu Sesuatu Yang Tidak Terjangkau Oleh Pikiran Kita Tapi Ada Ekaristi Adalah Sebuah Mis Misteri Misteri Apa Kalau Untuk Agama Lain Mungkin Tubuh Kristus Itu Biasa Saja Roti Tetapi Itu Punya Daya Misteri Ilahi Bahwa Itu Roti Tetapi Kalau Kita Imani Menjadi Tubuh Tubuh Kristus Nah Temanya Adalah Misteri Daya Ilahi Rosario Oh Oh Ini Oke Kemarin Kita Merayakan Tanggal 7 Oktober Itu Ada Suatu Peristiwa Sangat Hebat Sekali Itu Terjadi Dimana Di Tahun 1571 Peristiwanya Di Lepanto Kita Kita Tahu Waktu Itu Peristiwanya Tentara Turki Sudah Menguasai Israel Tinggal Satu langkah Lagi Menguasai Roma Kalau Roma Kena oleh Tentara Turki Itu Hampurlah Kita Semua Waktu Itu Tentu Tentara Turki Lebih Hebat Dibanding Tentara Roma Tapi Yang Menarik Pada Saat Itu Santopius Kelima Mengajak Untuk Umatnya Berdoa Rosario Kalau Pergi Kesana Itu Antara Roma Dengan Turki Itu Ada Laut Itu Sudah Terjadi Perang Di Tengah Tinggal Tembak Tembakan Dan Pasti Tentara Roma Kalah Waktu Itu Paus Pius Yang Kelima Mengatakan Mari Kita Doa Rosario Dan Ternyata Terjadi Kedamaian Di Sana Tentara Turki Entah Bagaimana Kembali Ke Negaranya Tentara Roma Kembali Ke Negaranya Dan Terjadi Perdamaian Jadi Betapa Dasyatnya Bunda Maria Bisa Menyelesaikan Problem Yang Berat Dengan Suasana Yang Dame Dan Tenang Maka Bapak Ibu Percaya Betul Rosario Ini Punya Kekuatan Misteri Hebat Sekali Berkali Sudah Saya Sampaikan Pada Umat Waktu Saya Di Lembang Di Purwakarta Siapa Yang Berani Berdoa Rosario Seumur Hidup Datang Sama Saya Kasih Rosario Tetapi Tujuannya Bukan Untuk Membagi Rosario Saya Saya Doakan Doakan Orang Ini Supaya Setiap Hari Seumur Hidup Bisa Berdoa Rosario Karena Ini Mempunyai Kekuatan Daya Yang Hebat Orang Yang Doa Rosario Setiap Hari Bertahun Tahun Saya Yakin Kalau Dipanggil Oleh Tuhan Yang Menjemput Kita Adalah Bunda Maria Bisa Enggak Pasti Kalau Yang Menjemput Kita Itu Bunda Maria Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di antara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuh Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Saya Yakin Benar Kalau Orang Yang Rajin Berdoa Rosario Setiap Hari Kalau Kita Dipanggil Tuhan Pasti Yang Menjemput Kita Adalah Bunda Bunda Maria Jadi Kalau Doa Seperti Ini Nanti Di Peti Kita Bukan Rosario Yang Baru Baru Yang Bagus Tidak Punya Pengaruh Itu Tapi Doa Rosario Yang Sering Kita Pakai Tempatkanlah Di Tangan Kita Ini Itu Bekal Untuk Kita Itu Tema Pengantar Singkat Saja Nanti PowerPoint Ini Sudah Saya Berikan Kepada Panitia Karena Ini Sebetulnya Bisa Satu Jam Setengah Tapi Yang Diberi Waktu 30 Menit Jadi Saya Singkat Singkat Saja Nanti PowerPoint Ini Sudah Saya Berikan Panitia Nanti Bisa Dienikan Ini Nanti Sudah Ada Bahasa Ini Nanti Ini Sudah Ada Cahaya Sebagainya Ini Sejarah Saja Sejarah Saja Dari Rosarium Virginie Marie Supaya Memudahkan Nah Saya Akan Membahaskan Yang Dua Saja Yaitu Peristiwa Ini Empat Peristiwa Yang Peristiwa Sedih Dan Mulia Peristiwa Sedih Dalam Peristiwa Sedih Kalau Kita Juga Berjiarah Peristiwa Sedih Yang Pertama Apa Peristiwa Sedih Itu Rangkaian Pasti Mudah Dihapalkan Peristiwa Sedih Pada Saat Kamis Putih Yesus Berdoa Di Taman Getz Money Setelah Itu Yesus Di Dera Habis Dera Yesus Di Makotai Duri Habis Di Makotai Duri Yesus Memanggul Salib Lalu Setelah Itu Yesus Baru Wafat Kita Ulangi Lagi Pokoknya Yang ikut Sesen Sekarang Ini Harus Tahu Peristiwa Sedih Itu Apa Yang Pertama Yesus Berdoa Di Taman Getz Money Pada Sat Kamis Putih Setelah Itu Keluar Dari Taman Getz Money Dibawa Ke rumah Pilatus Yesus Di Dera Habis Di Dera Lima Kotai Duri Habis Lima Kotai Duri Memanggul Salib Setelah Itu Wafat Selama Kita Di Dunia Kita Akan Mengalami Penderitaan Selama Kita Dunia Maka Wajah-wajah Yang Menderita Ini Kelihatan Disini Kenapa Akui Tuhan Saya Lagi Menderita Datang Sama Tuhan Diselamatkan Bisa Ya Mungkin Kita Hari Ini Saya Katakan Terus Terang Di Dunia Ini Tidak Ada Problem Tidak Ada Masalah Tidak Ada Dunia Ini Tidak Ada Masalah Yang Ada Sebuah Peristiwa Kalau Sebuah Problem Kita Mengandalkan Kekuatan Diri Kita Sendiri Kalau Sebuah Peristiwa Ya Sudah Seperti Rosario Ada Peristiwa Sedih Setelah Itu Peristiwa Apa Pasti Setelah Kita Malam Sedih Ada Peristiwa Mulia Ada Peristiwa Gembira Ada Peristiwa Terang Disini Dari umat yang hadir disini Macem-macem Ada Peristiwa Sedih Ada Kelihatan Yang Lagi Terang Ada Yang Mulia Ada Yang Gembira Ada Semuanya Adalah Sebuah Peristiwa Yang Lagi Gembira Nanti Kita Mengalami Kesedihan Ada Maka Di Dunia Ini Tidak Pernah Ada Masalah Yang Ada Sebuah Peristiwa Jadi Ketika Kita Mengalami Peristiwa Sedih Udah Dihadapi Jangan Melarikan Diri Kalau Kita Mengalami Peristiwa Sedih Yaitu Yesus Sedang Berdoa Di Taman Gesmani Waktu Dikatakan Ya Tuhan Kalau Boleh Cawan Ini Lari Daripadaku Dalam Seluruh Perjalanan Kitab Suci Baru Sekali Ini Yesus Mengalami Suatu Kekat Takutan Secara Manusiawi Secara Manusiawi Ya Tuhan Kalau Boleh Cawan Ini Lari Daripadaku Eh Balikan Tetapi Bukan Kehendaku Tetapi Kehendak Mulah Yang Terjadi Setelah Peristiwa Itu Yesus Tidak Pernah Takut Menghadapi Apapun Gak Takut Setelah Peristiwa Taman Gismani Gak Takut Maka Ketika Dia Di Makotai Duri Di Pecut Dia Tidak Takut Hanya Mengalami Malam Itu Yesus Mengalami Ketakutan Sebagai Manusia Maka Mengatakan Pada Murah-Murah Kamu Jangan Tidur Daging Itu Lemah Jangan Tidur Tapi Setelah Saya Pergi Ke Yerusalem Ternyata Ketika Kamis Putih Yesus Ditangkap Itu Sebetulnya Yesus Sudah Digantung Disana Ada Jalan Menuju Kebawah Yesus Sudah Digantung Bayangkan Aja Digantung Berjam-jam Sudah Lemah Sebetulnya Tapi Yesus Tidak Takut Nah Lalu Akhirnya Yesus Diadili Pagi-pagi Jumat Paginya Di Dera Di Mahkotai Duri Ketika Yesus Dengar Pilatus Di Mahkotai Duri Di Dera Bapak Di Surga Itu Ada Enggak Bapak Di Surga Ada Enggak Ada Enggak Kok Bapak Di Surga Ada Kok Mendiamkan Anaknya Di Pecuti Kok Mendiamkan Anaknya Di Mahkotai Duri Ada Enggak Sebetulnya Bapak Di Surga Bapak Di Surga Ada Tapi Kenapa Saya Mengatakan Ketika Kita Mengalami Peristiwa Peristiwa Sedih Situasi Batin Yang Enggak Bagus Bapak Di Surga Melihat Kita Semua Tetapi Bapak Di Surga Tidak Membiarkan Tetapi Mengizinkan Peristiwa Itu Terjadi Untuk Sesuatu Yang Lebih Tinggi Jadi Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Penderitaan Apakah Bapak Di Surga Ada Ada Tahu Tahu Semuanya Tapi Mengizinkan Peristiwa Itu Terjadi Sesuatu Yang Lebih Tinggi Saya Beri Contoh Peristiwa Yang Berat Sekali Waktu Di Lembang Itu Saya Punya Sekretariat Orang Sekretariat Itu Makan Bersama Dan Saya Selalu Makan Bersama Saya Selalu Makan Itu Selalu Aduh Sakit Perut Sakit Perut Sakit Terus Masuk Angin Pak Pri Masuk Angin Dekrokin Apa Masih Sakit Terus Lalu Akhirnya Di Rumah Sakit Santosa Dan Dokter Mempunis Dia Mempunyai Kanker Stadium 4 Sampai Ngomong Sama Saya Pastur Bapak Ini Kalau Saya Mau Kedokteran Tinggal 3 Bulan Lagi Tapi Saya Mengomong Sama Bapak Ini Lalu Bapak Ini Prustasi Karena Tinggal 3 Bulan Lagi Tapi Akhirnya Dia Beran Dengan Sikap Kita Orang Lembang Sudah Mengumpulkan Uang Untuk Kemo 30 Juta Pastur Janganlah Tolong Saya Dipersiapkan Aja Dipersiapkan Untuk Menghadapi Yang Sini Ya Sudah Kalau Gitu Dipersiapkan Sakramen Perminyakan Pertobatan Dan Sebagainya Itu Peristiwa Sedih Enggak? Menyakitkan Enggak? Menyakitkan Tapi Kalau Kita Lihat Oh Ya Ternyata Bapak Di Surga Tidak Membiarkan Tetapi Ketika Dia Dipanggil Oleh Tuhan Di Hidupnya Dipersiapkan Untuk Menuju Jalan Kekudusan Lewat Penyakit Kanker Ini Bapak Ini Dikuduskan Dan Sampainya Kita Percaya Sampai Rumah Bapak Dengan Selamat Itu Baru Peristiwa Penyakit Masih Banyak Lagi Peristiwa Lain Yang Kita Kadang Mengalami Penderitaan Tetapi Kalau Kita Melihat Penderitaan Bapak Di Surga Tahu Kita Harus Menghadapinya Dengan Tenang Jangan Melarikan Diri Nah Ini Semua Sudah Jadi Peristiwa Sedih Itu Merenungkan Merenungkan Pergulatan Merenungkan Pergulatan Hidup Yesus Pada Detik Terakhir Hidupnya Yang Mencekam Dan Menyedihkan Mulai Dari Taman Getzmani Hingga Yesus Disalib Merenungkan Terus Nah Ini Yesus Berada Pesendirian Nanti Nanti Bisa Dibaca Dalam Pesendirian Kita Lihat Disini Bahwa Ketika Yesus Berada Di Dalam Sudah Didera Di Makota Eduri Lalu Yesus Di Kayu Salib Semua Murid-muridnya Pergi Yang Paling Setia Adalah Bunda Maria Bersama Dengan Murid-muridnya Yaitu Yohanes Saya ingat Peristiwa ini Sebetulnya Jarak Antara Yesus Disalib Dengan Bunda Maria Itu Dekat Sekali Mungkin 6 meter Tapi Bunda Maria Sebagai Ratu Rosari Tidak Pernah Sedetik Pun Meninggalkan Yesus Semenjak Di Piliatus Di Pecuti Di Makota Eduri Bunda Maria Melihat Semuanya Itu Maka Ketika Jalan Salib Disini Ada Peristiwa Yang Keempat Peristiwa Keempat Apa Peristiwa Keempat Kalau Jalan Salib Yesus Berjumpa Dengan Ibunya Ketika Yesus Jatuh Bunda Maria Dekat Dengan Yesus Dalam Permenungan Saya Apa Yang Kata Yesus Ibu Kita Namanya Namanya Manusia Dalam Diri Darah Manusia Itu Berapa Liter Hanya 5 Sampai 6 Liter Darah Manusia Tetes Demi Tetes Bunda Maria Mengalami Kesakitan Sendiri Tetapi Dalam Perjalanan Bunda Maria Tahu Oh Ini Saat Anak Saya Sudah Mau Meninggal Dia Tahu Dan Dia Berani Mendekati Itu Mendekati Itu Dan Apa Dikatakan Oleh Yesus Ibu Inilah Anakmu Inilah Anakmu Yang Akhirnya Seperti Ini Jadi Kalau Sebetulnya Kalau kita Punya Anak Jangan Pernah Membeda Anak Anak Pertama Anak Kedua Cantik Pinter Jangan Ibu Inilah Anakmu Kata Kata Yesus Terima Anak Apa Adanya Ibu Inilah Anakmu Lan Dia Ngomong Sama Yohanes Inilah Ibumu Belajarlah Dari Ibu Saya Dia Orang Yang Hebat Sekali Belajar Dekati Ibu Saya Maka Gerja Katolik Sangat Mencintai Bunda Maria Karena Yesus Sendiri Mengatakan Bahwa Inilah Ibumu Setelah Itu Kita Tahu Yesus Akhirnya Di Perhentian Kedua Belas Perhentian Ketiga Belas Yesus Diturunkan Dari Salib Dan Disebut Dengan Patung Pieta Dulu Kalau Saya Jiarah Kemana Mana Perhentian 12 Menyentuh Hati Saya Tetapi Setelah Saya Berjiarah Ke Polandia Kerahiman Ilahi Waktu Itu Saya Berjiarah Sendiri Sehingga Saya Bisa Jalan Salib Sendiri Itu Ternyata Bagi Saya Sekarang Menyentuh Perhentian Ketiga Belas Dimana Jenasa Yesus Diturunkan Dari Salib Dan Bunda Maria Mengalami Kepediaan Yang Sangat Paling Mendalam Peristiwa Dulu Itu Waktu Dia Masih Muda 16 Tahun Aku Ini Hamba Tuhan Terjadi Juga Sekarang Ini Aku Ini Hanya Hamba Tuhan Terjadilah Padaku Menurut Perkataan Itu Jadi Sebetulnya Peristiwa Sedih Ini Mau Mengatakan Kepada Kita Kita Tidak Usah Takut Menghadapi Kesedihan Kita Mari Belajar Dari Bunda Maria Bunda Maria Itu Hidup Bunda Maria Itu Ada Saya Sebagai Seorang Imam Banyak Sekali Pengalaman Pengalaman Saya Hampir Jatuh Dalam Imam Dan Sebagainya Bunda Maria Itu Hidup Bunda Maria Itu Ada Dan Menolong Imam Saya Bapak Ibu Harus Yakin Dan Percaya Di Tempat Ini Bunda Maria Itu Hidup Bunda Maria Itu Ada Walaupun Secara Kasat Mata Tidak Terlihat Tetapi Secara Iman Beliau Ada Silahkan Dibaca Powerpoint Karena Hanya 30 Menit Ini Terus Ada 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 Direnungkan Bahan Ini Ada Matus Dan Sebagainya Kita Akan Masuk Dalam Peristiwa Yang Yesus Dimasukkan Kedalam Dilema Dari Salib Atau Tidak Berarti Nanti Bisa Dibaca Dipermenukan Karena Saya Pikir Waktu itu Bisa Satu Jam Tetapi Hanya 45 Menit Kita Kita Masuk Dalam Peristiwa Ini Sejarah Sejarahnya Nanti Bisa Dibaca Di Powerpoint Nanti Saya Berikan Pada Rumah Sikit Cama Sudah Timnya Sekarang Kita Lanjutkan Peristiwa Mulia Baik Pembang Terkasih Saya Yakin Selama Kita Di Dunia Kita Akan Mengalami Penderitaan Penderitaan Itu Tidak Usah Takut Kita Hadapi Karena Habis Dari Penderitaan Akan Ada Peristiwa Mulia Mudah Lagi Peristiwa Mulia Itu Rangkaian Sejarah Peristiwanya Peristiwa Mulia Yang Pertama Apa Yesus Bangkit Habis Bangkit Yesus Naik Ke Surga Habis Yesus Naik Ke Surga Rauh Kudus Turun Atas Para Rasul Yang Keempat Bunda Maria Diangkat Ke Surga Yang Kelima Bunda Maria Dimangkotai Di Surga Jadi Kalau Kita Dua Rosario Tidak Lihat Penji Syukur Itu Rangkaian Sejarah Semuanya Harus Apal Sekarang Saya Panggil Satu Orang Harus Apal Apal Satu Pancasila Ketua Yang Ma Esa Dua Peristiwa Peristiwa Mulia Satu Yesus Bangkit Dari Kematian Habis Bangkit Dari Kematian Yesus 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 Lalu Naik Ke Surga Habis Naik Ke Surga Turun Rokudus Satu Rasul Habis Itu Bunda Maria Diangkat Ke Surga Setelah Itu Oke Mari Ini yang Paling Dekat Sini Satu Yesus Bangkit Dari Kematian Yang Kedua Yesus Naik Ke Surga Rokudus Turun Atas Para Rasul Bunda Maria Diangkat Ke Surga Bunda Maria Di Mahkotai Di Surga Nah Sekarang Saya kasih Hadiah Hadiahnya Bagus Ini Hadiahnya Foto Carlo Akutis Tahu Carlo Akutis Siapa Nah Itu Ada Seininya Di 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 Bumi Sile Asih BSA Nah Ini Ada Medalinya Juga Dari Roma Ini Carlo Akutis Anak Muda Mana Satu Orang Yang Berani Sini Mari Anak Muda Siap Yang Muda Muda Atau Mudi Oke Tapi Kamu Coba Peristiwa Mulia Oh Belum Hapal Yang Sudah Hapal Mana Anak Muda Sini Mari Peristiwa Peristiwa Mulia Peristiwa Mulia Ke Satu Yesus Bangkit Dari Matian Peristiwa Mulia Kedua Yesus Naik Naik Ke Surga Peristiwa Mulia Ketiga Roh Kudus Turun Atas Para Rasul Peristiwa Mulia Keempat Bunda Maria Diangkat Ke Surga Peristiwa Mulia Kelima Bunda Maria Dimahkotai Di Surga Yang Lebih Mudah Lagi Yang Masih SMP SMA Kalau Akutus Ini Adalah Salah Satu Orang Yang Mempunyai Rohani Yang Hebat Sampai Usia 15 Tahun Dipanggil Bersama Tuhan Mana Yang Muda Mis Dinar Mis Dinar Saya Pilih Nah Ini Kakaknya Yang Pertama Yesus Bangkit Dari Orang Mati Yang Kedua Yesus Naik Ke Surga Yang Ketiga Roh Kudus Atas Para Rasul Bunda Maria Diangkat Ke Surga Bunda Maria Di Mahkotai Surga Dalam Waktu 5 Menit Hapal Ini Fotokarlo Akutis Dengan Medali Dari Romanya Nah Sekarang Saya Jelaskan Ini Ya Saya Jelaskan Peristiwa Mulia Nah Ini Ya Misteri Misteri Mulia Ini Berawal Dari Misteri Yesus Bangkit Dari Kematian Dan Berakhir Dengan Misteri Pemuliaan Bunda Maria Di Surga Ini Sengaja Saya Berikan Foto Foto Percaya Bahwa Di Surga Itu Suasananya Kayak Begini Nanti Dan Sebetulnya Suasana Surga Itu Ketika Bunda Maria Di Surga Suasana Surga Itu Terjadi Di Dunia Yaitu Suasananya Dimana Di Dalam Eka Risti Makanya Nanti Kalau ada Bapak Ibu Yang Sudah Meninggal Eh Pastur Benar Suasana Di Surga Itu Seperti Di Dalam Eka Eka Risti Percaya Ngomong Sama Saya Jadi Nanti Suasana Di Surga Itu Sama Seperti Suasana Di Eka Eka Risti Dari Awal Lagu Nanti Mengikuti Dari Awal Lagu Sampai Dengan Suasana Sukacita Dan Damai Walaupun Setelah Itu Kita Kembali Ke Dunia 5 Menit Lagi Jadi Suasana Seperti Jadi Nanti Kalau Kita Setiap Eka Risti Suasana Surga Itu Ada Di Dalam Eka Risti Kalau Tidak Percaya Silahkan Duluhan Nanti Tanya Nah Ini Terus Nah Ini Bagaimana Direnungkan Perjuangan Sudah Berarti Kematian Eh Sebentar Terus Mana Ini Nah Sosana Berubah Dari Bunda Maria Bunda Maria Dari Sosana Sedih Menjadi Sukacita Dan Yang Paling Penting Sebetulnya Berbicara Masalah Roh Kudus Peristiwa Mulia Yang Ketiga Roh Kudus Turun Atas Para Rasul Di Perjanjian Baru Siapa Yang Pertama Kali Menerima Roh Kudus Pada Saat Pente Kosta Tentu Murid-murid Yang Menerima Roh Kudus Tapi Sebetulnya Di Perjanjian Baru Yang Pertama Kali Menerima Roh Kudus Siapa Bunda Maria Bunda Bunda Dikandung Dari Roh Kudus Maka Bunda Maria Mengenal Betul Roh Kudus Ketika Mengalami Suatu Mau Pente Kosta Kan Ada Sembilan Hari Berturut Dan Novena Roh Kudus Bunda Maria Menemani Murid-murid Supaya Punya Pengalaman Roh Kudus Karena Pengalaman Roh Kudus Inilah Yang Akan Mendampingi Membimbing Kita Dalam Kehidupan Kita Yang Nyata Jadi Bapak Ibu Kalau Ada Novena Roh Kudus Itu Betul Betul Kita Karena Roh Kudus Yang Akan Membimbing Kita Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Bunda Maria Sudah Mengalami Pengalaman Roh Kudus Maka Bunda Maria Mendampingi Para Murid Yesus Supaya Pindah Pengalaman Roh Kudus Dan Hari Ini Bunda Maria Juga Ingin Mendampingi Kita Supaya Kita Mempunyai Pengalaman Akan Roh Kudus Maka Bunda Maria Sebetulnya Bunda Maria Tidak pernah Meninggal Kalau Di Jerusalem Namanya Ada Basilika Dormit Basilika Yang Dormit Tidur Ketika Bunda Maria Sedang Tertidur Yesus Sendiri Yang Mengangkat Seluruh Tubuh Bunda Maria Ke Surga Maka Bunda Maria Diangkat Ke Surga Dan Bunda Maria Lima Kota Di Surga Dia Tidak Pernah Mengalami Kematian Sehingga Bunda Maria Menampakkan Diri Kemana Mana Sebagainya Karena Dia Tidak Pernah Mengalami Kematian Bunda Maria Tetap Hidup Bunda Maria Tetap Ada Dan Kita Harus Imani Waktu Sudah Habis Selesai Terima Kasih Tuhan Memberkati Kita Semua Terima Kasih Romo Memang Seru Dan Romo Gak Apa Waktunya Gak Ya Dikecar Kejar Waktu Oke Untuk Menyingkatnya Bapak Ibu Monggo Siapa Yang Mau Bertanya Silahkan Ya Ibu Silahkan Oke Satu Dua Satu Lagi Satu Lagi Ada Satu Lagi Ya Oke Satu Oke Silahkan Ibu Berdiri Dan Sebutkan Nama Kemudian Dari Paroki Mana Oke Monggo Saya Sisil Dari Paroki Alisus Gonsaga Cijantung Jakarta Timur Temuk tangan Untuk Ibu Sisil Teman Saya Yang Protestan Itu Menuduh Bahwa Berdoa Pada Bunda Maria Itu Menyembah Berhala Itu Minta Minta Pada Orang Sudah Mati Itu Sama Dengan Minta Minta Seperti Kepada Ratu Laut Selatan Ketika Kerajaan Mataram Islam Membuka Alas Mentaw Dia Minta Minta Pada Ratu Laut Selatan Kalau Saya Merangkan Itu Butuh Waktu Dua Jam Apakah Ada Kalimat Yang Simple Terima Kasih Terima Kasih Yang Kedua Monggo Yang Kedua Ya Silahkan Malam Romo Saya Paulus Dari Paroki Kristus Sang Panabur Terima Kasih Untuk Penjelasan Romo Yang Begitu Menyenduh Bahwa Setiap Orang Itu Tidak Mengalami Masalah Tetapi Sebuah Peristiwa Pertanyaan Saya Dari Tadi Adalah Apakah Tadi Romo Mengatakan Pieta Itu Sebuah Misteri Kesedihan Atau Sebuah Peristiwa Mulia Karena Tadi Tadi Mengatakan Ketika Tuhan Yesus Diturun Dari Surga Eh Diturun Dari Salibnya Maria Memangku Yesus Tetapi Tadi Penjelasan Romo Ada Di Roma Ketika Maria Tertidur Yesus Diangkat Ke Surga Yesus Mengangkat Maria Ke Surga Itu Jadi Apakah Peristiwa Pieta Itu Peristiwa Sedih Atau Mulia Kedua Adalah Pertanyaan Saya Apakah Kita Ketika Kita Berdoa Rosario Apakah Kita Bisa Berdoa Sesuai Dengan Suasana Hati Misalnya Ketika Kita Sedih Mengambil Peristiwa Sedih Ataukah Harus Setelah Sedih Oh Kita Harus Ikut Oh Nanti Kita Mulia Langsung Kemulia Atau Kalau Kita Suasana Hati Masih Sedih Tetap Peristiwa Sedih Terima kasih Terima kasih Ramo Mantap Ibu singkat Saja Para pendeta Pernah Mengatakan Saya Pastur Tolong Jelaskan Mengenai Bunda Maria Saya Bila Pendeta Kumpul Semua Saya Tidak Mau Berdebat Mengenai Hal Ini Tetapi Umat Katolik Percaya Betul Pada Bunda Maria Dan Ada Jelas Dalam Kitab Suci Inilah Ibumu Jadi Yesus Sendiri Mengatakan Bahwa Inilah Ibumu Yesus Sebagai Putra Allah Mengalami Pengalaman Bunda Maria Masa Kita Orang Katolik Yang Dikatakan Yesus Sebagai Sabda Allah Tidak Percaya Inilah 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 Ibumu Belajarlah Dari Ibu Saya Mengapa Orang Katolik Percaya Pada Bunda Maria Karena Memang Jelas Tidak Ada Dalam Kitab Suci Mengenai Orang Lain Mengenai Iman Tidak Itu Urusan Dari Orang Lain Tetapi Orang Katolik Harus Percaya Bahwa Bunda Maria Itu Ada Dan Juga Hidup Saya Jelaskan Pada Para Pendeta Jelaskan Tapi Panjang Sekali Tapi Ini Hanya Satu Menit Itu Ada Dalam Kitab Suci Lalu Peristiwa Peristiwa Kalau Tadi Misalnya Paus Yohannes Polos Kedua Tahun 2000 Mulai Menentukan Dulu Tidak Tiga Peristiwa Gembira Sedih Dan Mulia Setelah Tahun 2000 Paus Yohannes Polos Kedua Menentukan Empat Peristiwa Lalu Dibentuk Hari Senin Peristiwa Gembira Hari Selasa Peristiwa Sedih Hari Rabu Peristiwa Mulia Hari Kamis Peristiwa Terang Hari Jumat Peristiwa Sedih Hari Sabtu Peristiwa Gembira Hari Minggu Peristiwa Mulia Aduh Lagi Sedih Misalnya Tidak Ada Aturan Kita Berdoa Peristiwa Sedih Itu Hanya Sebagai Patukan Untuk Memudahkan Kita Berdoa Bersama Tidak Patukan Kalaupun Sekarang Hari Jumat Kita Peristiwa Gembira Tidak Apa Tapi Bahwa Rangkaian Rangkaian Ini Dibuat Oleh Kereja Untuk Memudahkan Kita Jadi Kalau Sekarang Peristiwa Sedih Udah Rasanya Mengalami Penderitaan Dengan Yesus Tidak Apa Saya Peristiwa Gembira Tidak Apa Bahkan Kalau Saya Lebih Sedih Peristiwa Gembira Supaya Gembira Tidak Tidak Ada Patokan Juga Mengenai Jam Harus Jam Segini Tidak Ada Patokan Jam Itu Punya Komitmen Jam Keraiman Ilahi Jam Tiga Supaya Punya Komitmen Tapi Sebetulnya Waktu Doa Itu Waktu Yang Paling Terbaik Kita Kapan Berapa Jam Jam Berapa Itu Ada Patokan Kita Jam Berapa Itu Ya Oke Pak Paulus Sudah Terjawab Semua Cukup Patung Pieta Patung Pieta Itu Di Jalan Salib Apa Namanya Peristiwa Yang Jalan Salib Rasanya Itu Kan Bunda Maria Mengalami Suatu Kedukaan Dukaan Secara Manusiawi Mengalami Kedukaan Tetapi Secara Rohani Bunda Maria Mengalami Bukan Kegembiraan Tetapi Mengalami Sukacita Beda Antara Gembira Sama Sukacita Apa Bedanya Gembira Sama Sukacita Ini Suka Cita Ketika Yesus Di Platus Secara Manusiawi Menderita Tetapi Secara Rohani Yesus Sukacita Karena Berada Di Jalan Bapak Menderita Tapi Sukacita Beda Gembira Sama Sukacita Kalau Gembira Itu Misalnya Saya Pas Imlek Ketemu Dengan Papolus Lalu Papolus Berikan Angpau Kepada Saya Gembira Tetapi Kalau Angpau Sudah Habis Saya Sudah Gembira Lagi Gembira Tapi Kalau Sukacita Kalau Gembira Dari Luar Kalau Sukacita Ada Unsur Dari Dalam Roh Yang Bekerja Dalam Situasi Apapun Kalau Kemanusiaan Kita Tetap Menderita Tapi Kita Ada Sukacita Saya Bisa Melawan Emosi Saya Saya Bisa Melawan Kesabaran Saya Bisa Melawan Apa Itu Ada Sukacita Bunda Maria Menderita Secara Manusiawi Karena Menerima Kita Tapi Dia Sukacita Karena Saya Bisa Menerima Semuanya Sesuai Dengan Ketaatan Bapak Jadi Sukacita Beda Dengan Gembira Walaupun Kita Menderita Disini Ada Orang Menderita Banyak Tapi Tetap Sukacita Karena Saya Berada Tetap Di jalan Di jalan Bapak Gembira Itu Oke Satu Termin Lagi Masih ada Waktu Dua Penanya Siapa Yang Mau Pertanya Ya Satu Nanti dulu Satu Lagi Ada Yang Mau Tanya Kalau Tanya Berarti Sudah Jelas Semuanya Ya Oke Ada Dua Penanya Monggo Diperkenalkan Dari Mana Dan Paroki Mana Monggo Selamat Malam Saya Dari Paroki Bunda Santa Maria Cikampek Nama Hanhan Romo Selamat Saya Jasmine Dari Paroki Kalidres Santa Maria Imad Tepuk tangan Kalidres Romo yang saya ingin tanyakan adalah 7 kedukaan Bunda Maria itu apa ya Terima kasih Ketiga Yang kedua Berdasarkan Ajaran-ajaran gereja Yang tadi katakan Yang tentang itu Apa namanya Pemimpin kita Paus Atau gembala-gembala Membuatkan surat Gembala-gembala Nah itu Ajaran gereja Yang ketiga Berdasarkan tradisi-tradisi Doa rosario Tradisi Nah Nanti dilihat di Google Itu mengenai Bunda Maria Diangkat sebagai Apa namanya Yang tidak mempunyai dosa asal Itu dokumen apa Itu ada disitu Saya kurang hafal dokumennya Karena banyak sekali dokumen-dokumennya Nah nanti dilihat disitu Nah disitulah Pemimpin kita Paus siapa Yang memutuskan bahwa Bunda Maria Mulai Itu diangkat sebagai Bunda yang tidak Bernoda Tidak mempunyai dosa asal Itu Dan kalau sudah Paus atau Uskup Memutuskan ini Kita harus Percaya Dan imani Sama sekarang Seperti Paus Francis Membuatkan Banyak ensiklik-ensiklik Dokumen-dokumen gereja Kita percaya seperti itu Nah ini saya tidak tahu Nanti dilihat aja di Google Kapan mulai Pertama kali Paus mengatakan Bahwa Bunda Maria Tidak mempunyai dosa asal Tapi itu kita percaya Dan memang betul Ketika Paus mengatakan seperti itu Kita semua Ketolik percaya Bunda Maria Tidak mempunyai dosa asal Karena memang Semua manusia mempunyai Termasuk saya Termasuk semua Tapi Bunda Maria Tidak mempunyai dosa asal Lalu yang kedua Tadi yang pertanyaan Dari Bapak Tujuh kedukaan Tujuh kedukaan Sama juga Tapi sebetulnya Ada dalam peristiwa-peristiwa Pertama kali Bunda Maria Menerima kabar gembira Dari Malekat Gabriel Secara manusiawi Jelas mengalami Kedukaan Saya Bunda Maria Sebagai wanita Ingin hidup Begini-begini Tapi dalam perjalanan Dia mengalami Kedukaan Kedukaan itu Walaupun mengalami Secara manusia Bunda Maria Menjalankan Lalu juga Bunda Maria Kehilangan Suaminya Mengalami penderitaan Ketika Bunda Maria Ketika Yesus Yang paling duka Itu adalah Ketika Yesus Diturun dari Salib patung peta Kedukaan Bunda Maria Mengungsi ke Mesir Ketika sudah dilahirkan Yesus Itu ada tujuh pak Nanti Bapak lihat juga Tapi gambarnya Seperti itu Pengalaman-pengalaman Kedukaan Seperti itu Bunda Maria Dapat kembira Bunda Maria Mengungsi di Mesir Lalu juga Yusuf suaminya meninggal Lalu juga Patung peta itu Mengalami Tetapi sebetulnya Bunda Maria Bukan hanya Tujuh kedukaan Bunda Maria Banyak sekali Mungkin ribuan Bunda Maria Kedukaan Maria Tetapi intinya Di dalam kedukaan Bunda Maria Tetap percaya Pada Rencana Allah Itu yang paling penting Terima kasih Terima kasih Tepuk tangan Untuk kita semuanya Kita harus patuh Pada panitia Jadi Saya juga dikasih kode Jadi memang Waktunya sudah Habis Dan Saya kira Masih banyak pertanyaan Pertanyaan Karena memang Itu menarik sekali Nanti silahkan Nanti kalau mau Ada pertanyaan Boleh Nanti bisa Ke panitia Nanti bisa disampaikan Ke Romo Terima kasih Kepada pengajar kita Yang luar biasa Yaitu Romo Hilman Nah untuk itu Romo Kami persilahkan Romo untuk Menuju ke Sakristi Romo untuk Menyiapkan Misa pada Malam hari ini Tepuk tangan Untuk Romo Hilman Oke Ya disini ada Romo Sigit Selaku Pastor Paroki Romo Abi Dan Frater David Frater David Ada disini juga Oke Sekarang Kita akan Melanjutkan Yang berikutnya Bapak Ibu Para peziarah Yang terkasih Menutup Bagian pertama ini Paduan suara Akan menyanyikan Suatu pujian Untuk Bunda Maria Bapak Ibu Yang belum menulis Ini